Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Aceh tahun anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Senin 22 April 2024. Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPR Azul Fadli, serta dihadiri para anggota Dewan dan Forkopimda. PJ Gubernur Bustami Hamzah mengawali penyampaian LKPJ dengan menjelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan dataan auditit di samping tugas pembantuan. PJ Gubernur juga menyampaikan, pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh tahun 2023 terdiri atas 6 urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh 55 SKPA. Di akhir penyampaian LKPJ, Bustami juga mengatakan perlu mendapat perhatian bersama bahwa pada tahun 2024 ini ada tiga event nasional yang dilaksanakan di Aceh dan butuh dukungan penuh dari semua elemen masyarakat Aceh, yakni pelaksanaan pemilu pemilihan presiden dan legislatif yang telah kita lalui pada bulan Februari yang lalu, penyelenggaraan pekan olahraga nasional Aceh sumut tahun 2024 pada bulan September dan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada bulan November mendatang. Bustami juga mengapresiasi kerja keras dan sinergitas dari berbagai pihak dalam menyukseskan program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga tahun 2023 pemerintah Aceh telah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan di tingkat nasional.